Pak Sukabumi berunjuk rasa di gedung DPRD Kota Sukabumi pada Jumat siang. Aksi itu dilakukan sebagai buntut pembakaran bendera berkalimat tauhid oleh oknum anggota barisan Ansor Serbaguna atau Banser pada Harisan Trinasional di Garut, Senin lalu. Masa dari berbagai elemen umat Islam yang tergabung dalam aliansi Muslim Sukabumi Raya Penjaga Syahadat berunjuk rasa memprotes dan mengecang pembakaran bendera tauhid oleh oknum anggota barisan Ansor Serbaguna saat hari santri di Garut, Senin lalu. Dengan pengawalan ketat dari kepolisian dan TNI, Masa Long March dengan membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan poster berisi kecaman terhadap aksi yang dilakukan Oknum Banser menuju gedung DPRD Kota Sukabumi. Tidak hanya itu, Masa juga melakukan orasi dari beberapa tokoh. Mereka menyatakan bendera itu bukanlah panji hisbut tahrir Indonesia atau ormas lain, tetapi kalimat aliawa dan arayah milik semua umat Islam. Masa pun menuntut Banser meminta maaf kepada umat Islam. Mengekspresikan rasa terusik keimanan kita dengan peristiwa pembakaran di Garut dalam peringatan Hari Santri Nasional oleh oknum Banser. Oleh sebab itu, agar rasa terusik yang bersama ini tidak menjadi liar, maka diikat oleh aliansi. Masa menyatakan akan terus mengawal kasus pembakaran bendera berkalimat tauhid ini sampai tuntas.